Terima kasih Lain-lain Ada angkot-angkot Ada juga bis ke arah Gilimanuk Dari sini Ini ada Gunung Harta Ini kayaknya rombongan ini Bawa rombongan Wah Pagi ini Mau meluncur ke Garasi Mansion Itu sudah dijemput Seorang teman baru Namanya Mas Firman Halo Sehat Selamat pagi Kita lanjut di atas dari Terminal Hubung Sekarang saya sudah di Garasi Pusat Mansion Di daerah Pidada Kota Denpasar Ini ada dua armada baru datang Ini parkirannya Nah ini suasana ruang tunggunya Ruang tunggunya bagus Nyaman Ini sini ada tamannya Api Suasana ruang tunggunya mansion Sederhana Semi terbuka Tapi Nyaman Api Bagus Kursi-kursinya juga Nyaman lah ini Nyaman banget Buat nunggu itu enak Jadi gak ngebosen Enak lagi itu Kursinya ada yang model Melingkar-melingkar Ada meja di tengahnya Jadi kalau keluarga Sambil Ngobrol-ngobrol Jadi gak ngebosen Selamat siang Ini sudah Sudah bukan pagi lagi Tadi Sampai sini masih agak pagi Jam sepuluan Sekarang udah jam 12 lebih Masih dari Garasi Mansion Di Jalan Pidada Tiga Masih dengan tiga armada mansion Yang dua ke arah Jogja dan Purwokerto Dan yang satu Yang tengah Ningrat Itu ke arah Jepara Dan hari ini adalah Hari pertama Alias Kalau orang-orang nyebutnya Line Perdana Mansion Denpasar Jepara Tapi Hari ini Gak hanya dari sini ya Perdananya Tapi dari Jepara Juga udah ada Yang dari Jepara Hari ini yang jalan Prabu Prabu itu yang Bodi Jetbus 3 SHD Yang terbaru Yang rilis Sebelum Ningrat Ini penumpang Masih cukup rame Itu tapi Rata-rata penumpang Ke arah Jogja dan Purwokerto Solo, Jogja, Purwokerto Yang jalur selatan lah Kalau yang jalur Ke arah Jepara Si infonya Belum rame Tapi untuk besok Dari Jepara Ke Denpasar Tadi sih Dengar-dengar Udah penuh Sebuah permulaan Yang baik ya Buka Rute baru Trajek baru Di Masa-masa Arus balik Jadi Bener-bener Bisa Memanfaatkan situasi Dengan baik Dengar-dengar Sending rang Armada Armada terbaru Dari Mention Baru Rilis Belum lama ya Mas ya Belum lama Rilis Dari Laksana Kita Lihat-lihat dulu Masih Pakai chassis Hino RK8 Hino RK Tapi sudah Air suspension Bodinya Laksana Legacy SR2 HD Prime Cocok banget Aku seneng Lihatnya Perpaduan Bodi Sama Liverinya Cocok Masuk Saudara Ini sudah ada Aksesoris Tambah Winglet Warna kuning Di Ujung-ujung Ada Stiker Mingrat Di atas Enaknya itu Aksesoris Kayak stiker Di kaca atas Itu gak berlebihan Jadi masih enak Buat melihat Di depan Kita lihat Dalamnya Yuh Lihat dari Bagian depan Deskboard Laksana Tidak diragukan Lagi Salah satu Deskboard Ter Mewah Yang Kalau menurutku Salah satu Deskboard Termewah Dari Bis-bis Indonesia Deskboard Bikinan Laksana Yang Generasi Legacy Yang produknya Legacy Salah satu Deskboard Yang paling Lux Kursinya Masih Tetap Pakai Rimba Kencana Ini rimba Kencana Yang Seatnya 22 Tapi Agak Jumbo Agak Lebar Terus Antara Tangannya Yang Model Begini Untuk Kebutuhan Generasi Zaman Sekarang Sudah Ada USB Port Disini Untuk Nge-charge Handphone Dan Satu Power outlet Yang Biasa Begini Itu Juga Untuk Nge-charge Handphone Wah Tinggal Pilih Mau Yang USB Atau Yang Biasa Ada Kursinya Kursinya Dua-dua Dilengkapi Light Cress Ada Light Cress Masing-masing Beda Sama Mention Yang Sebelumnya Yang Kursinya Itu Perpaduan Antara Hitam Sama Coklat Atau Kram Itu Kalau Ini Hitam Dan Biru Jadi Hampir Senada Sama Biasnya Dari Eksterior Terus Tambah Lagi Ini Bantal Warna Biru Selimut Warna Biru Selimut Yang Sudah Alah Bad Cover Warnanya Biru Siap Menghangatkan Sepanjang Malam Di Perjalanan Ini Untuk Total Jumlah Kursinya Ada 30 Berkapasitas 30 Penumpang Ini 30 Kursi Yang Gini Dan Ini Ada Dua Kursi Tambahan Ini Aku Tidak Tau Apakah Ini Juga Dijual Untuk Penumpang Atau Enggak Tapi Yang Ini Kursinya Biasa Ini Tidak Ada Lek Res Di Belak Sini Jadi 30 Kursi Penumpang Yang Full Spek Dengan Lekres Plus Dua Kursi Di Belakang Di Belakang Ada Kandang Macan Seperti Biasa Tempat Istirahat Driver Dan Disini Ada Smoking Area Smoking Areanya Itu Jadi Satu Di Dalam Ada Toilet Jadi Buka Pintu Gini Nah Ini Di Dalam Ini Smoking Area Ada Tempat Duduk Kursi Lipat Bisa Dibuka Bisa Duduk Disitu Misal Penumpang Mau Merokok Dan Di Dalam Ini Pintu Toilet Jadi Kalau Mau Toilet Masuk Smoking Area Dulu Tidak Lupa Kalau Di Sebelah Kiri Depan Ini Ada Partisi Seperti Ini Kalau Di Sebelah Kanan Ini Partisi Adalah Dispenser Dispenser Yang Besar Yang Ukurannya Besar Untuk Bikin Minuman Minuman Ada Kopi Ada Teh Wah Jadi Ini Bisa Menikmati Minuman Hangat Sepanjang Perjalanan Lost Free Flu Tapi Tau Diri Dintek Dikomulih Nanti Penumpang Yang Lain Nggak Kebahagiaan Teman Teman Pro Mention Itu Sebelum Berangkat Itu Mereka Ada Doa Bersama Dulu Nanti Kumpul Dulu Disini Untuk Sedikit Briefing Mungkin Ada Doa Bersama Desira Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini adalah definisi kenyang sebelum berangkat Baru saja keluar dari garasi Baru keluar dari garasi Ini sudah seperti ini Si ayam goreng Ini snack ini pop me Minumnya air mineral Floridine Kurang hijau Snack Roti Biskuit Kacang Permen Cangcimen Cangcimen Ini baru perangkat ini udah kayak gini Ini belum termasuk servis makan ya di rumah makan nanti ya Tiga Bawa coba 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 semua Dari sini kosongan Esokan Nembang Dari sini kosongan Terima kasih. 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 aja kadang masih agak rame itu loh maklum kota situbondo ini adalah kota lintasan yang terletak di jalur utama antara Surabaya dan Banyuwangi lewat jalur utara Probolinggo situbondo dan lewat asem bagus jadi kota situbondo ini selalu rame ini 24 jam apalagi di jalur utamanya di jalan menggunakan protokolnya jam 8 malam kita masuk rumah makan curin situ Bondo ini kalau tidak salah masuknya ke samatan Besuki sudah masuk Besuki belum ya, kayaknya sudah dekat Besuki ini barengan sama mansion handsome istirahat dulu sekaligus makan malam disini, jadi kalau mansion itu dari barat sampai semakannya disini di curin situ Bondo waktu itu sudah pernah dan sekarang masih sama jadi kapan toh Desember 2020 ini handsome dengan berbagai aksesorisnya ruang service marknya sego, kuanget, bakwan jagung, tahu, ini apa mas? oh, pepes menunya pepes tapi curin sih tiap hari bisa ganti sih semalam aja kok menunya bukan ini bersama bolo kurowo makan malam dulu pakai tahu goreng, bakwan jagung itu disana itu ada ada itu sebelumnya sayur asem cuman lagi pengen keringan jadi gak ngambil sayur asem pepesnya setelah dibuka pepes iwak pepes ikan ikan apa yang boleh ya mbak? iwak iwak ya, ikan ya mantap nih selamat menikmati rumah makan curin situ bondo ini beberapa kali mampir disini sih aku gak pernah kecewa ya selalu enak masaknya gak pernah mengecewakan dan yang barusan ini makan pepes menurutku enak banget apalagi pepesnya udah tanpa duri mantep kembali masuk ke dalam kabin piece dengan suasana yang lebih segar kembali soalnya selimut udah dilipat lagi diletakkan di tempat semula oleh kru seperti pada saat mau berangkat tadi jadi piecenya itu rapi terus lah habis istirahat rapi lagi sekarang kita kembali menyusuri jalur Pantura Jawa Timur sampai nanti kita akan lewat PLTU Python terus nanti di Probolinggo kita akan masuk jalan tol Tras Jawa tapi gak panjang ya nanti kita akan keluar tol di sekitar Gresik untuk kembali menyusuri jalur Pantura Jawa Timur selepas Python aku udah gak ngerti apa-apa lagi kita pastinya kita melewati kota Gresik kota Lamongan kota Tuban Lasem Rembang dan sekarang kita sudah tiba di kota Pati melewati alun-alun kota Pati wah ini sih bentar lagi udah sampai ceparah selamat menikmati setelah melintas di depan terminal Jati Kudus kita ini bergerak ke utara ya kita berbelok ke utara ke arah kota Jepara nanti kita akan melewati daerah-daerah seperti Kalimanyatan terus kita melewati Mayong habis itu kita akan memasuki kota Jepara tapi bis ini sendiri mengakhiri perjalanannya tidak di kota Jepara tapi masih bablas lagi sampai sambung oyot kelet sampai kelet dulu apa botan 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 oh berarti ya siripan siripan ngiri ini mas maki tamu gak nih tidak tidak yuk dibeli waduh ngabul reng pasar bang disi ayo bisa Hai bangsa Hai dosa saya renpasar saya hai 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 akhirnya setelah Hai perjalanan yang cukup menyenangkan dari Denpasar sekarang saya tiba di Jepara ini di kota Jepara mantep ya ini perjalanan pertama mansion dari Denpasar menuju Jepara trayek barunya mansion kalau selama ini kita tahu mansion itu perbulan Juli 2020 di tengah-tengahnya wabah kovid itu dia buka trayek Denpasar Jogja Purwokerto terus pas arus balik lebaran 2022 ini mansion buka trayek Denpasar Jepara ini momennya pas banget soalnya pas arus balik pasti rame dan kemarin memang dari Denpasarnya enggak penuh ya tapi infonya sih hari ini dari Denpasar dari Jepara penuh ini tadi barusan saya turun di ini jalan Pemuda disini kan lanjut ke arah kelet ke terminal sambung oyot kelet saya enggak sampai sana saya turun di kota Jepara soalnya habis ini saya mau langsung lanjut ke Jogja pula akhir kata terima kasih kepada mansion saya udah bisa ikut line perdana mansion proyek baru dari Denpasar menuju Jepara semoga sukses dan tambah rame ya terima kasih juga untuk segenap kru yang bertugas dan juga untuk teman-teman Bismania yang turut serta dalam perjalanan ini sampai jumpa di lain semoga sehat selalu buat penonton sekalian terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa